selamat menikmati nah ini jembatan kretapi yang masih utuh ya bentang jembatan kretapi masih utuh ya bisa teman-teman lihat gelodak-gelodak yang dibantalan ya mantap oke kita berhenti dulu disini melihat kondisinya ini adalah jembatan kretapi di sebelah selatan lokasi ganjeng nah di bawah sana itu ada turat-turat yang terbuat dari rel penahan longsor ya kemungkinan besar memang daerah ini sejak dulu rawan longsor ya longsor karena apa namanya karena erosi ya tergerus air jadi longsor ke arah sebelah sarannya ya ini bentang jembatannya masih ada karena memang posisinya dekat dengan jalan raya ya jadi dari banjar hingga ke sini untuk jembatan-jembatan yang berada di sekitar keramean jalan atau di pinggir jalan lagi itu cenderung masih utuh ya kecuali yang sudah apa namanya yang jembatannya yang pendek mungkin lebih gampang di bawahnya tapi kalau untuk jembatan yang panjang seperti ini cenderung masih utuh kita lanjut lagi ke stop last tunggilis coba kita lihat dulu stop last tunggilis itu berada di kilometer 39 poin kosong oke kita lanjut coba berakasakan aja ada jalan atau tidak namun kan sih ada jalan ya ini kilometer 35 poin 6 lagi-lagi lan aja menarik jalan yang bisa dilewati di bekas jalur kereta api penjar pengandaran Cijula ini makin parah 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 tapi ini suatu apa ya kesanaan kita terus berjalan ke selatan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul setengah 4 sore itu jalan jalan raya jalan raya banjar pengandaran jadi jalan kereta api ini memang berdampingan dengan jalan raya banjar pengandaran kita coba lurus terus karena kebetulan disini ada jalan wah disini ada pembangunan lagi nih kenapa pula ya harus ngebangun di area tanah KAI bangunannya bagus-bagus lagi tapi ini masih mending lah dibandingkan dengan jalur kereta api apa namanya bandung ciwidei ini masih mending cuman kalau untuk biaya reaktivasi seperti ini ini juga sama ini akan membutuhkan dana yang sangat besar ya kenapa seperti itu karena jalur dari banjar pengandaran ciculang itu kebanyakan bersistem tanggul ya untuk rail bednya sementara tanggul-tanggulnya disini sudah sangat tidak layak sekali sudah mengkhawatirkan jadi perlu dibikin tanggul lagi yang baru gitu jadi banyak sekali tanggulnya yang sudah dibongkar terus yang apa namanya yang sudah dikikis gitu kan yang tadinya tanggulnya tinggi jadi pendek nah ini jalur kereta api berada di samping ini ya bukit tebing ini ini dulunya dipapas untuk jalur kereta api nah untuk jalan raya itu memang dia konturnya berbelok-belok ya sementara untuk jalan kereta api ini tidak begitu berbelok-belok jalur ini itu mencari titik-titik dimana yang gradient kemiringan dan gradient tikungannya tidak terlalu curam dan pajam gitu bukan ini bekas rail bednya itu sudah sangat tidak layak sekali sudah banyak yang dikikis terus juga sudah benar-benar tidak rata lah ini harus dibikin ulang sepertinya ya kalau langsung dihajar aja itu kan kalau cuma ditambal-tambal dihajar itu takutnya ambles jadi gak kebayang ini waktu pembangunannya ya tuh lihat ya ini menggunakan batu-batu batu-batu cadas untuk membuat rail bednya supaya padat udah gak sabar nih kapan jalur ini direaktifasi enak nih kalau mau dicana kereta api ya intinya pengen lah ngerasain jalur kereta api ini gimana rasanya kalau aktif gitu kan saya aja ini susur rail seperti ini naik motor sudah benar-benar terbayang sekali gitu bagaimana rasanya naik kereta api di jalur banjar pengandalan Cijulang tempo dulu gitu kan jadi saya pakai motor seperti ini tuh sambil membayangkan gitu saya itu berada di kereta penumpang sambil lihat-lihat kiri-kanan ya kan kereta jaman dulu gak cepat-cepat banget lah santai jalunya juga kok mungkin ya kecepatan 20-40 kilo per jam wah ini ada jalan gak ini ada ada aja lah sama saya selagi ada jalan-jalan setapak kita perabas aja ada urtanya mantap nah ini dulunya kan ini ya kayak bukit-bukit ini sepertinya dipapas jadi hasil pemlepasan bukit ini juga itu digunakan sebagai bahan pembuat tanggul gitu tanggul jalan kereta ini gitu jadi tidak mubazir ketika mereka memangkas bukit-bukitnya ya digunakan juga sebagai ini gitu serem ya ini apalagi jaman dulu ya belum seramai sekarang mobil juga itu masih bisa dihitung jari mungkin ya dulu terus gak ada yang namanya warung-warung pinggir jalan kayaknya jadi ya di daerah sini masih bener-bener sepi sunyi senyap udah jalan sana tuh empat motor kebun kayaknya wah lagi-lagi-lagi mantap ini di pangkas ini ya tuh kan ini bukit-bukit batu ini tuh batu apa ya namanya batu kapur atau batu ya sejenis batuan kapur kali ya cadas mungkin saya perang apal jenis-jenis batu waduh gila sang orang gila saya ini tuh apa namanya shockbreaker depan saya juga ini apa namanya AO bocor untuk gak ada jalan gak ada jalan gak ada jalan tak turun ke bawah aja sepertinya ada jalan lewat bawah ah kita coba-coba aja lah kemana aja ada jalan kita terabasin aja ini bekas jalan motor sepertinya nih cuman jalurnya kemana ya kesitu disini kali ini oke kita pergi dulu aja disinilah balik lagi ke jalan yang tadi sepertinya sih ada jalan kesana cuman ya daripada anti arus ini lagi susah mending balik lagi aja kita kita berlanjut lagi di bekas calur kereta jadi tadi sempat terpotong karena gara-gara ada jembatan yang terputus ini udah kilometer 37.9 kalau saya ukur dengan google maps di sekitar perlintasan uh ini ada jembatan nah kayak gini kalau jembatannya masih butuh ya masih bisa dimanfaatkan gitu perkiraan untuk stop last tunggilis atau halte tunggilis itu di perlintasan ntar di depan jembatan kecil eh lumayan ini tadi berangkat itu jam 11 ya dari rumahnya jam 11 kurang 1.4 sekarang sudah jam 4 macet uuh babakabel bekas calur keretannya menjadi rumah halaman rumah warga jalurnya ke sana terabas terus terabas terus terabas 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 ada lah pasti ada jalan udah ada anak kucing anak kucing anak kucing kucing oran kucing oran yang bar-bar kilometer kilometer 38.3 eh 38.3 eh 38.3 kita masih berlanjut masih ada jalan setapak setapak lanjut terus aduh ya orang yang ngeliat mas sangkanya orang ngapain gitu jalan raya di samping sampai bela-bela lewat jalan yang kayak gini ada apa ini oh ini ada jalan gak ya aneh aneh siwa si si 2 meter 38.5 masih ada buntu apa enggak aduh sepertinya buntu deh masih ada masih ada masih ada jalan masih 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 ada ada nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge koflutnya kayak gini ah buntu 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 kayaknya ada jembatan deh ini buntu 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 cek dulu cek dulu cek dulu wah ada pohon tumbang jembatan kecil oke kita ke jalan dulu aja lah ternyata udah gak ada jalan kesananya kacau kacau teman-teman untuk letak stop last tunggilis itu di area di area sebelah sini ya karena seingat saya dulu waktu kecil sering naik bis ya dari pangandaran ke bandung atau ke sukabumi itu kan sering lewat sini dulu memang sempat melihat disini ada bangunan kecil ya seperti bangunan stasiun kereta api lah di area sekitar sini gitu cuman saya agak lupa tata letaknya kalau gak salah ini depan ini nih yang ada plang asetnya itu ada plang aset itu disitu ada fondasi-pondasinya sepertinya masih terlihat saya agak males untuk nyebrang nih terus udah sore juga kita lanjut aja ya sampai ke apa namanya kali pucang oke teman-teman jadi lokasi stasiun tunggilis itu berada di kilometer 39 plus 058 untuk titik pasti letak bangunannya masih tanda tanya ya karena memang bangunannya sudah tidak ada sama sekali nanti kita cari tahu lebih detail lagi di lain kesempatan karena sekarang waktunya sudah semakin sore sementara saya harus bisa melewati petak tunggilis sekali pucang sebelum hari mulai gelap ya teman-teman yang penting teman-teman sudah tahu ya dimana lokasi halte tunggilis walau sudah tidak ada bangunannya sama sekali untuk saat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati